Halo Bu, jamaah dari mana Bu? Oh dari Tangerang Jamaah dari Tangerang mau pulang ke Indonesia Seneng Bu nge? Ini ya Situasi kondisinya ya di Kota Jeddah ini ya Ternyata jamaah Ini masih banyak ya sisa-sisanya Sebelum menjelang pelaksanaan nasi tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawia Alhamdulillah saat ini saya berada di Kota Jeddah Dan saya akan menunjukkan ke kalian semuanya ya Dimana saja sih para jamaah haji dan jamaah umrah itu Bila berkunjung di Kota Jeddah ini Apa saja ya tujuannya dimana saja Kita ikuti terus video ini Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen Kita berada di salah satu aliran dari Laut Merah ya ini Di depan sana itu ada Namanya Masjid Kisos ya Dimana disana itu menjadi salah satu tujuan juga ya Para jamaah haji dan umrah Ketika kunjung ke Kota Jeddah ya Atau berziarah Kota Jeddah Dan Bukan saja di Masjid Kisos Di sini juga ada tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh jamaah haji ataupun umrah ya Kita berada di sini Ini namanya kawasan Balat ya Balat Erkornes Di sana ada Masjid Kisos Jadi memang Kota Jeddah ini termasuk di terbilang kota yang sangat indah ya Kota modern dan insya Allah sebentar lagi Menuju tahun 2030 ini Kota Jeddahnya akan dibangun seperti Kota Dubai ya Atau negara Dubai ya Dan Di video kali ini ya Mas Sawi Akan Menunjukkan ke kalian semuanya Tentang Apabila Berkunjung ke Kota Jeddah ini Para jamaah haji dan umrah itu yang dikunjungi mana saja Yang pertama adalah di si kawasan ini ya Di kawasan Masjid Kisos Kemudian Balat Kornes ya Dan tidak jauh dari sini itu ada Balat Kornes Nanti saya akan menuju ke sana juga Jadi memang Kota Jeddah ini terbilang indah ya Ini ada aliran namanya Laut Merah Dan tidak jauh dari sini di sana itu Cuma sekitar 1 kilo dari sini itu termasuk Laut Merah ya Atau tepatnya di sana ada pelabuhan ya Akan tetapi yang berbeda di Kota Jeddah ini memang Apa ya Tidak ada Jejak-jejak Bekasnya ya Atau jejak-jejak perjuangan Rasulullah dalam mendakwakan Islam Tidak ada di sini tuh Padahal ini Kota Jeddah ini Sangat dekat dengan Kota Mekah ya Jaraknya dari Mekah sekitar 100 kilo ya Atau perjalanan menggunakan bis Atau mobil Sekitar Satu jam ya Tentu tapi di sini saya tidak menemukan ya Jejak-jejak Perjuangan Rasulullah adalah mendakwakan Islam ya Yang ada di sini adalah Yang dikunjungi Jamaah Umrah ataupun Haji Di depan itu adalah Balat Kornes Masjid Kisos yang ada di sana Laut Merah yang ada di sana Kemudian Sepedah Nabi Adam Kemudian Ada lagi Makamnya Siti Hawa Jadi hanya itu ya Yang dikunjungi Jamaah Umrah di sini Dan Tidak ada Saya temukan di sini tuh Jejak-jejak perjuangan Rasulullah ya Tidak seperti di Madinah ataupun di Mekah Kalau di Mekah Di sana ada Masjid Jin Ada sejarahnya Bahkan tertulis di dalam Al-Quran Kemudian ada Masjid Sajaroh Ada Masjid Ijabah Ada Masjid Banyak sekali ya Masjid-Masjid Yang bersajak-bersejarah Di Kota Suci Mekah Itu peninggalan Rasulullah S.A.W. Begitu pula di Madinah ya Di sana ada Mekrit Kuba Ada Mekrit Laten Dan lain sebagainya Banyak sekali Berbeda Di Kota Mekah Tidak ada ya Padahal di Kota Mekah ini Termasuk pintu masuknya ya Pintu masuknya Negara-negara lain Zaman dahulu ketika Ingin melaksanakan Haji Sebelum ada pesawat Zaman Haji tuh Masuknya yang melalui sini ya Namanya Bab Mekah Karena Zaman Haji dulu tuh Menggunakan kapal Laut Di sana tuh ada Yang namanya Pelabuhan ya Pelabuhan Dan di hari ini Saya akan menuju ke Biasanya Balat Kornes ya Biasanya di sini tuh Zaman H Umroh Umroh Ataupun Haji Yang saat ini ya Mobil khusus ini Jamaah Umroh ya Yang saat ini Ini tinggal 10 hari lagi Insya Allah Ini 10 hari lagi Insya Allah Ini Jamaah Haji akan Berangkat ya Mobil khusus dari Indonesia Yang kota pertama Akan berangkat Menuju ke Madinah ya Kita cek H Min 10 ini Apakah masih ada Jamaah Umroh Yang berada di Kota Mekah Khususnya ini Yang sudah beranjak Bergerak menuju Kota Cedah Kalau dilihat dari Sisi kanan tuh Banyak sekali Bis-bis yang parkir ini Menunjukkan bahwa Masih ada ya Masih banyak Itu ada bis 1, 2, 3, 4 Lebih dari 10 bis Itu yang parkir disana Itu menunjukkan bahwa Jamaah Umroh Sekarang Sudah banyak Yang meninggalkan Kota Mekah ya Ini bis-bis ini Biasanya Kalau Menuju ke Kota Cedah Ini selanjutnya Mereka akan menuju ke Bandara udara ya King Abdul Aziz Cedah ya Kemudian Pulang ke Negaranya masing-masing Ini kita berada di Kornes Commercial Center Atau Banyak orang mengatakan Ini Balat Kornes ya Ini ya Balat Kornes ya Ini salah satu tempat Yang Dikunjungi Jamaah Haji Ataupun Umroh ya Ketika Di Kota Mekah ya Yang pertama ini Kemudian Yang kedua adalah Kota Tua Di belakangnya sana itu Ada Kota Tua ya Kota Tua memang Disini Disana termasuk Cagar Budaya ya Bangunan yang tua-tua Masih dilindungi oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Menjadi Cagar Budaya ya Kemudian disana Tidak jauh dari sini Juga ada yang namanya Makam Hawa ya Yang memang Di salamnya itu Yang saya lihat adalah Makamnya panjang-panjang Nanti bisa dicek Di videonya Mas Awi Makam Hawa gitu ya Kemudian Ketika Setelah itu Jamaah akan menuju Ke Balat Kornes ya Balat Kornes Kemudian menuju Ke Laut Merah Karena Kenapa ke Laut Merah Karena Laut Merah itu sendiri Ada Sejarahnya ya Ketika Nabi Musa ya Alayhi Salam Diserang Atau dikejar oleh Fir'aun Kemudian Terpelahlah Laut tersebut Kemudian Fir'aun Nabi Musa Bisa menyeberangi ya Akan tetapi Ketika Fir'aun Menyeberangi Laut itu Kembali tertutup Menenggelamkan Pasukan Fir'aun Laut Merah Tidak jauh dari sini ya Jaraknya Satu kilo Sudah Laut Merah Kemudian ada Sepedah Nabi Adam Disana Hanyalah Sebuah bunderannya Bukan Tidak ada nilai Sejarahnya apapun ya Tidak ada nilai Sejarah pun Jadi jejak Ini menurut saya Memang tidak ada Jejak-jejak Dabah Rasulullah Disini Tidak Tidak saya temukan Walaupun ini Termasuk Dekat dengan Kota Mekah Mekah Dan ini Suasananya Di siang hari Saya akan Menuju ke Balat Kornes Ini tempat Dimana Biasanya Jamaah Umroh itu Transit Kesini Sebelum menuju Ke Bandara Sepertinya Masih ada Masih banyak Ini baru Datang satu Bus Kita akan Menuju Ke sana Masih banyak Ini Balat Kornes Kita cikl Yang terkenal Disini adalah Restorannya Mangudin Nah ini Jamaah Jamaah Masih ada Masih banyak Ternyata Masih banyak Ibu-ibunya Masih duduk-duduk Kita akan Melihat Ini Teman Tuku Alimurah Jamaah Jamaah Umrohnya Sudah duduk-duduk Ternyata Masih banyak Masih ada Tapi Jamaah Jamaah ini Nantinya Akan Menuju Ke Bandara Berarti Ini Kurang 10 hari Lagi Tapi Saat ini Visa Umroh Sudah Ditutup Ini Tinggal Sisa-sisanya Jamaah Umroh Yang ada Di Kota Mekah Dan Madinah Ini Sudah Jamaah Umroh Datang Satu bis Ini Jamaah Yang baru Datang Jamaah Umroh Ini Termasuk Sisa-sisanya Biasanya Jamaah Umroh Kesini Atau Jamaah Haji Nantinya Itu akan Melengkapi Oleh-oleh Kita Masih Kedalam Ternyata Di Dalam Penuh Di Dalam Banyak Ini Assalamualaikum Kita Tanya Berapa Ini Berapa Buah Rial Kita Ingat-ingat Harganya 70 Rial Ini Ada Kacang Arab Juga Ini Masih Banyak Jamaah Jamaah Kalau Ini Namanya Buah Tin Ayo Bu Borong Jamaah Dari Mana Bu Alba Itu Dari Mana Di Indonesia Ini Mana Jakarta Ini pulang Ke Indonesia Langsung Jamaah Terakhir Bentar Lagi Haji Jangan Pulang Bentar Lagi Haji Jangan Pulang Langsung Haji Sekalian Gak Boleh Langsung Haji Bagi Silahkan Belanja Ini Munggu Ibu Dari Jakarta Juga Waduh Senangnya Ibu Harga 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 Apa Itu Harga Ditawar Kalau 60 Tawar 50 Barangkali Boleh Ini Korma Ajwa Tadi 70 Coklat Coklat Korma Ajwa 70 Diingat Ingat Ya Apa Itu Kiluan Per kilo Berapa Tanya Si Mudir 25 100 100 110 110 110 Jokowi Katanya Jokowi Ini Ternyata Masih Banyak Jama Jaman Kita Mau Cek Korma Jum Jum Berapa Ini Korma Jum 50 50 50 Berarti Ini Coba Ini Berat 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 Berapa Ini Kita Timbang Cuman 100 Gram 100 Gram 50 Rp Atau 15 Rial Ini Kita Lihat Kita Cek Cek Harga Disini Jama Umrah Masih Banyak Subhani Kabar Kecil Atas Kabar Kecil Atas Itu Tadi Jadi Saya Tadi Langsung Melihat Tentang Korma Ajua Disini Berapa 70 70 Masawi Harganya Korma Ajua Yang Aliyah Yang Kualitas Number One Kalau Ngambil Dari Masawi Jama Haji Nanti Di Bawahnya 50 Di Bawahnya 50 Pas Nya Adalah Sekitar 40 Real Nanti Itu Sudah Bagus Nanti Jama Haji Yang Tahun 2023 Ini Datang Kota Mekah Nanti Bisa Pesan Korma Jual Harganya Murah Di Bawahnya 50 Di Disini Tadi 70 Begitu Pula Korma Hijau Disini Tadi Cuman 100 Gram Harganya 15 Real Kalau Masawi 1 Kilo 1000 Gram Harganya Murah Cuman 20 Real Nanti Bisa Pesan Masawi Kita Intip Mangudin Kita Intip Mangudin Mangudin Ini Para Para Ini Ada Jajanan Banyak Ini Di Mangudin Ada Tempe Ada Jajanan Juga Jama'ah Humrah Nanti Jama'ah Juga Beli Albek Disini Ini Suasananya Di Mangudin Ini Hamin 10 Pelaksanaan Haji Jama'ah Umrah Ternyata Masih Banyak Ini Di Kota Jeddah Ini Dari Kota Mekah Ini Silahkan Mas Datang Lagi Satu Bus Ini Sekali Lagi Kita Sekaligus Perbandingan Harga Kurma Ajwa Saya Bilang Di Madinah Di Kebun Sana Harganya Di Atas Kita 70 Rial Begitu Pula Disini Tadi 70 Rial Akan Tetapi Insya Allah Mas Awi Nanti Ketika Bulan Haji Jama'ah Haji Nanti Bisa Pesan Kurma Ke Mas Awi Harganya Di Bawah 50 Rial Di Bawah Itu pun Sudah Di Packing Satu Kilo Menggunakan Box Yang Aman Dimasukkan Ke Di Tas Tidak Akan Rusak Ke Rumah Ini Situasi Dan Kondisinya Ternyata Masih Banyak Sisa-sisa Jama'ah Umrah Yang Ada Di Kuta Suci Mekah Yang Saat Ini Sudah Mulai Bergerak Menuju Ke Jedah Selanjutnya Untuk Pulang Ke Indonesia Kita Cek Lagi Masya'allah Ini Mangudin Bakso Situasi Dan Kondisinya Di Kota Cetah Sisa-sisa Jamaah Umrah Ini Menjelang Laksanaan Ibadah Haji Kita Intip Kedalam Ini Di Dalam Ini Sebetulnya Supermarket Juga Supermarket Ini Ada Jam-jam Yang Bagus Kalau Kita Pengen Beli Jam Di Sini Itu Jam Umrah Banyak Di Jamaah Dari Mana Bu Oh Dari Tangerang Jamaah Dari Tangerang Mau pulang Ke Indonesia Seneng Bu Ini Situasi Kondisinya Di Kota Cetah Ini Ini Masih Banyak Sisa-sisanya Sebelum Menjelang Pelaksanaan Nasi Tahun 2023 Ini Oke Itulah Tadi Saya Secara Khusus Ini Berbagi Suasana Para Jamah Umrah Yang Tersisa Di Kota Mekah Yang Saat Ini Menuju Ke Kota Juta Sebelum Pulang Ke Indonesia Sekian Tanya Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Berikan Manfaat Para Kota Siti Dan Komen Nanti Akan Mengabarkan Tentang Kabar Haji Kabar Umrah Kabuk Sekaligus Kabar Kota Siti Mekah Mekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh